Otot kawat tulang besi, kita adalah Bineka Tunggal Ika Otot kawat tulang besi, merupakan semboyan dari tokoh pewayangan yang kita kenal selama ini Gatot Kaca Nama dari tokoh pewayangan yang terkenal di seluruh Nusantara Tapi Dunsana Uda, tau gak nih bagaimana cerita kelahiran Gatot Kaca, hero dari Indonesia? Daripada penasaran, langsung aja Uda ceritakan kisahnya Alkisah dan jauh di kayangan di alam semesta Arkapada terjadi kegaduhan Karena diserang oleh Naga Percona yang gagal mempersunting salah satu bidadari Naga Percona tidak terkalahkan dan menghancurkan sebagian dari kayangan Hingga petara guru meramal dan melihat bahwa anak dari Kesatria Bima dan Raksasa Arimbi Satu-satunya yang dapat mengalahkan Naga Percona Di saat yang bersamaan, Dewi Arimbi, penguasa Kerajaan Pringgadana yang merupakan Kerajaan Raksasa Melahirkan anak dari Bima dan menamainya Jabang Tutuka Namun kejanggalan terjadi Ari-ari dari Jabang Tutuka tidak dapat dipotong walaupun menggunakan senjata sakti kukuh milik Bima sendiri Melihat hal itu, Begawan Abiasa yang merupakan kakek dari seluruh Pandawa Menyuruh Arjuna untuk menemukan senjata sakti dari betara guru Guna memotong Ari-ari Jabang Tutuka yang kini sedang dibawa oleh betara Narada Namun karena beberapa sebab, Arjuna hanya mendapatkan sarung dari panah tersebut Sesampainya di kayangan atas suruhan Tualen, Arjuna segera menggunakan sarung panah yang ia dapatkan untuk memotong Ari-ari Jabang Tutuka Seketika Ari-ari dapat dipotong dan sarung panah tersebut meresap ke dalam pusar Jabang Tutuka Tualen dan Terjunan meminta izin dari Bima untuk membawa anaknya ke kayangan Sesampainya di kayangan, Arjuna menaruh Jabang Tutuka di hadapan Naga Percona Dia pun mengangkat Tutuka dan tiba-tiba Jabang Tutuka memukul mata Naga Percona hingga berdarah Naga Percona pun murka dan melempar Jabang Tutuka ke arah gerbang hingga membuat Tutuka hampir kehilangan nyawanya Demi keselamatan nyawanya, Tualen mengarahkan Arjuna untuk memasukkan tubuh Jabang Tutuka ke kawah Chandra di muka Tubuh Jabang Tutuka dimasukkan ke kawah dan para dewa melemparkan pusaka dan senjata yang dimilikinya ke dalam kawah tersebut Tidak lama kemudian muncullah sesosok Satria Gagah dari kawah tersebut Kemudian para dewa mengangung gerahkan baju besi Antakusuma dan sarung tangan kembar Beraja Musti Beraja Denta yang akan membuatnya dapat terbang melintasi langit seperti kilat dan memiliki pukulan yang kuat Para dewa mengubah nama Jabang Tutuka menjadi Gatot Kaca Dengan tampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya dan kekuatan baru yang diperolehnya Gatot Kaca kembali bertarung dengan Naga Percona dan akhirnya dia berhasil mengalahkannya Itulah akhir hidup dari Naga Percona dan sekaligus menjadi awal dari kisah Gatot Kaca Yuk nonton cerita hero lainnya di channel Youtube Udawan Channel Kalian tinggal klik logo itu dan pilih Youtube Udawan Channel Dan jangan lupa di subscribe ya karena subscribe itu gratis Terima kasih